Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama admin di 1 dan 4 PCL Di video kali ini admin akan memberikan sebuah informasi tentang kartu prakerja Nah disini ada beberapa bahasan yaitu Banyak yang menanyakan artis sedang dievaluasi di dashboard kartu prakerja Kemudian kapan penutupan gelombang 18 Kemudian ada lagi yang bertanya berapa jumlah kota yang diterima di gelombang 18 ini Oke buat teman-teman yang menanyakan itu saya jawab Nah disini yang pertama kita akan langsung ke pembahasan Let's go Oke yang pertama kita akan bahas artis sedang dievaluasi di dashboard kartu prakerja Bagi teman-teman yang sudah gabung gelombang Maka akan ada keterangan sedang dievaluasi Itu apa artinya Buat teman-teman apabila sudah sedang dievaluasi Kita tinggal menunggu Itu sedang dalam proses pencocokan data oleh pihak kartu prakerja Mulai dari KTP Kemudian data kita yang kita daftarkan pertama di kartu prakerja Apakah sama atau tidak Apakah sama atau tidak Kemudian mencocokkan data-data dengan yang ada di bantuan-bantuan pemerintah lain Apabila teman-teman sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Selain kartu prakerja Maka berpeluang kecil untuk lolos gelombang kartu prakerja Karena program ini diperuntukkan untuk yang belum mendapatkan bantuan pemerintah lainnya Yaitu seperti PKH, BPNT, PJS Ketenaga Kerjaan, dan sebagainya Nah disini apabila sedang dievaluasi itu tinggal menunggu sedang diproses Kalau datanya atau dashboardnya sedang diproses setelah sedang dievaluasi Itu waktu proses penyeleksian Nah bagi teman-teman yang belum gabung Ayo masih ada waktu untuk gabung gelombang Karena masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk gabung gelombang Kemudian yang kedua yaitu kapan penutupan gelombang 18 Ada yang berbeda dari gelombang-gelombang sebelumnya Yaitu ditampilan dashboard kartu prakerja Hanya ditampilkan waktu proses pendaftaran atau pembukaan Kenapa? Tetapi teman-teman jangan khawatir Saya sudah menghubungi pihak kartu prakerja Yaitu melalui CSO Kartu Prakerja Bahwa untuk penutupan kartu prakerja Biasa dilakukan 3-4 hari Nah disini buat teman-teman jangan khawatir Selalu step tune atau selalu stand by Untuk melihat dashboard teman-teman Dan juga Instagram Kartu Prakerja Karena informasi dari CSO Kartu Prakerja Bahwa pengumuman untuk kartu prakerja gelombang 18 Yaitu akan diumumkan di Instagram Kartu Prakerja Buat teman-teman yang belum follow dan ikuti Instagram Kartu Prakerja Silahkan follow agar bisa mendapatkan informasinya Nah kemudian yang ketiga yaitu Berapa jumlah kuota yang diterima Oke buat teman-teman bagi yang belum mendukung channel ini Atau belum subscribe Kemudian bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Akan membahas tentang kartu prakerja dan tutorial-tutorial lainnya Yang bermanfaat buat teman-teman Jadi tidak salahnya untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya Karena klik subscribe itu gratis dan banyak membantu orang lain Nah disini terima kasih yang sudah mendukung channel ini Kemudian berapa jumlah kuota yang diterima Apakah sama dengan gelombang sebelumnya seperti gelombang 17 Gelombang 17 yaitu yang diterima hanya Rp44.000 Nah sedangkan untuk gelombang 18 yaitu Rp600.000 Karena gelombang 17 itu adalah gelombang pemulihan dari gelombang-gelombang sebelumnya yang tidak melakukan pelatihan Karena untuk semester 2 ini adalah gelombang awal Jadi diperkirakan itu sekitar Rp600.000 Nah siapakah yang akan menerima itu Seperti apa seleksinya Nanti saya akan bahas di video selanjutnya Jadi buat teman-teman silahkan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Oke mungkin cukup sekian informasinya Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa share kepada teman-teman semua agar bisa mendapatkan informasinya Oke saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih